sakit banget ya iya apaan sakitnya? ini mesin aja apa ada? sakit lagi oh ini deh? iya mesin aja? iya positif jamet lagi di warna apa ini mesin? warna... dok asin aja oh seneng dok samaan? iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel gppmproject tentunya dan ini video yang sudah kita tunggu-tunggu dan kemarin sudah saya buatkan video parodi nya antara saya dengan konsumen saya yang punya susuki satria yang ingin dicat bagian mesin bagian tengahnya ini untuk cuplikan videonya sudah saya upload kemarin nanti untuk link videonya saya taruh di deskripsi atau yang ada di atas sebelah kanan ini nah oke untuk mempersingkat durasi video karena ini untuk menurunkan mesinnya ini membutuhkan waktu dan waktu yang cukup lama jadi untuk proses penurunan mesin pada kendaraan nya saya tidak videokan untuk mempercepat durasi videonya dan ini untuk langkah awal saya cuci bersih untuk bagian mesin tengah yang rencananya ingin saya cat sesuai permintaan akang jamet dan ini permintaannya disuruh mengecat warna biru yaitu biru muda semacam biru telur telur asin kalau kalian tahu telur asin ya kurang lebih seperti itu untuk warnanya dan rencananya ini untuk blok mesin kanan kirinya saya tidak lepas cukup saya tutup menggunakan isolasi dan koran supaya untuk oli yang ada di mesin ini tidak mengenai bagian yang kita akan cat jadi untuk mempercepat pekerjaan kita saat kita menemui pengerjaan seperti gini jadi saya tidak buka untuk blok mesinnya cukup saya tutup menggunakan isolasi kertas oke untuk amplas saya menggunakan amplas grid ukuran 240 lalu saya keringkan nanti dan tahap yang pertama atau langkah yang pertama seperti biasa sebelum pengecatan setelah pengamplasan kita lanjut untuk epoksi mungkin banyak yang bertanya untuk kawan-kawan pemula fungsi epoksi itu apa untuk epoksi ini fungsinya untuk cat yang diatasnya nanti merekat dengan kuat dan untuk jangka panjangnya cat yang kita aplikasikan itu tidak mudah terkelupas karena kita sudah mengaplikasikan epoksi di bawah catnya dan sekedar trik dari saya buat kalian yang mungkin suatu saat atau yang ingin melakukan pengecatan blok mesin seperti gini untuk epoksi usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman karena ini media yang panas jadi aplikasikan satu lapis secara merata seperti ini cukup satu lapis saja yang penting merata ke semua bagian yang kalian ingin cat seperti ini jadi setelah epoksinya ini kering kurang lebih ini kemarin saya epoksi sore jadi saya diamkan satu malam dan epoksinya sudah benar-benar kering lalu tahap selanjutnya disini saya amplas untuk amplas saya menggunakan amplas amplas bekas ukuran 400 dan disini saya sengaja tidak mengamplas dengan metode air air sabun karena ini untuk pembukusnya ini menggunakan koran dan masking tip seperti gini jadi saat saya mengamplas menggunakan air nanti saya susah payah untuk membungkusnya kembali jadi saya coba amplas kering seperti gini amplas ke bagian yang sekiranya kasar karena epoksi ini cenderung kasar karena setelah setelah proses setelah proses epoksi seperti ini emang tahapnya wajib kita amplas untuk memaksimalkan hasil akhir supaya cat diatasnya lebih halus oke seperti gini jadi saya tidak amplas menggunakan air supaya mempercepat pekerjaan saya nanti ya sebenarnya menggunakan air ya juga bisa namun memakan waktu lagi kita akan memasking tip lagi atau membungkus bagian bak mesin kanan kirinya ini karena otomatis untuk pembungkusnya ini akan sobek terkena air oke seperti ini dan untuk warna sesuai request dari konsumen saya mintanya kan warna biru muda atau yang sering disebut biru biru kulit telur asin dan ini sudah saya oploskan dan kurang lebih warnanya seperti gini nah seperti gini ini saya oplos sendiri dua warna yaitu basicnya warna putih solid lalu saya tetesi warna biru biru shogun yang saya gunakan beru shogun seperti gini ini dan untuk perbandingan itu terserah kalian selera jika ingin mengobos warna-warna biru muda seperti gini jika ingin lebih cerah ya tinggal cat putihnya yang dibanyakin jika ingin lebih cenderung ke biru cat birunya sedikit diperbanyak kalau ini perbandingannya kurang lebih satu banding setengah satu untuk cat putihnya dan setengah untuk cat birunya kurang lebih seperti ini dan ini untuk rencananya saya tidak menggunakan cat dasar ya teman-teman jadi setelah pengamplasan ini langsung saja saya tembak atau saya aplikasikan warna birunya saya tidak menggunakan warna dasar sebenarnya menggunakan warna dasar juga bisa bisa menggunakan warna putih solid maupun warna silver oke seperti gini oke langsung saja kita aplikasikan untuk cat intinya dan untuk perbandingan cat saya menggunakan satu banding satu satu untuk cat satu untuk thinner oke lanjut let's go selamat menikmati 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 kapapet selamat menikmati naik teman-teman dot ini sudah saya aplikasikan disini untuk bagian blok atas saya beri warna gul atau kuning emas seperti ini supaya tidak terlalu monoton untuk blok mesin ini jadi saya buat perpaduan dua warna yaitu warna biru dan warna gul seperti ini di bagian atas blok mesin Satria FU kali ini selamat menikmati 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 selamat menikmati